Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai daftar pemain timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Oke langsung aja kita bahas bos Berikut daftar pemain timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Oke yang pertama untuk posisi penjaga gawang Yang pertama ada Martin Paez, berusia 25 tahun dan saat ini bermain di Liga Amerika Serikat bersama Dallas FC Selanjutnya ada Adi Satrio, berusia 22 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama PSIS Marang Selanjutnya ada Hernando Ari, berusia 22 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persebaya Surabaya Selanjutnya ada Nadeo Argawinata, berusia 27 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Borneo FC Selanjutnya posisi pemain belakang Yang pertama ada Jay Itjes, berusia 23 tahun dan saat ini bermain di Liga Italia bersama Venezia FC Selanjutnya ada Rizky Rido, berusia 22 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta Selanjutnya ada Mohamad Ferrari, berusia 20 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta Lalu ada Saini Patinama, berusia 25 tahun dan saat ini bermain di Liga Belgia bersama KSU Pan Selanjutnya ada Nathan Chuaon, berusia 22 tahun dan saat ini bermain di Liga Inggris bersama Swansea City Lalu ada Pratama Arhan, berusia 22 tahun dan saat ini bermain di Liga Korea Selatan bersama Swan FC Lalu ada Sandy Walsh, berusia 29 tahun dan saat ini bermain di Liga Belgia bersama KV Michelin FC Selanjutnya ada Asnawi Mangkualam, berusia 24 tahun dan saat ini bermain di Liga Thailand bersama Port FC Selanjutnya ada Kelvin Ferdong, berusia 27 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama NEC Nismegen Selanjutnya ada Wahyu Prasetyo, berusia 26 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Malut United Selanjutnya ada Justin Hapner, berusia 20 tahun dan saat ini bermain di Liga Inggris bersama Wolverhampton FC Selanjutnya ada Mesh Hilgers, berusia 23 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama Twente FC Selanjutnya posisi pemain tengah atau pemain Belandang Yang pertama ada Tom He, berusia 29 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama Heren van FC Lalu ada Ivar Jenner, berusia 20 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht Selanjutnya ada Marcelino Ferdinand, berusia 19 tahun dan saat ini bermain di Liga Inggris bersama Oxford United Lalu ada Ricky Kambuaya, berusia 28 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Dewa United Selanjutnya posisi pemain sayap Yang pertama ada Witan Suleman, berusia 22 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persija Jakarta Lalu ada Egy Molona Fikri, berusia 23 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Dewa United Selanjutnya ada Eliano Renders, berusia 23 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama P.E.C. Zolle Dan yang terakhir pemain depan atau striker Yang pertama ada Ragnar Orat Mangun, berusia 26 tahun dan saat ini bermain di Liga Belgia bersama F.C.V. Dender Selanjutnya ada Rafa Sruik, berusia 21 tahun dan saat ini bermain di Liga Belanda bersama Ado Denhaq FC Selanjutnya ada Dimas Derajat, berusia 27 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persib Bandung Selanjutnya ada Romadon Sananta, berusia 21 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama Persib Solo Selanjutnya ada Hoke Caraca, berusia 19 tahun dan saat ini bermain di Liga Indonesia bersama PSS Lehmann Berikut ini merupakan head-to-head 5 pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia Pada ajang pertemuan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang digelar pada tanggal 30 Agustus 1981 Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia Selanjutnya di pertemuan kedua, di pertandingan uji coba yang digelar pada tanggal 29 Maret 2005 Pertandingan antara Timnas Australia vs Timnas Indonesia berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Australia Selanjutnya di pertemuan ketiga, di pertandingan Piala Asia yang digelar pada tanggal 28 Januari 2009 Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Selanjutnya di pertemuan keempat, di pertandingan Piala Asia yang digelar pada tanggal 3 Maret 2010 Pertandingan antara Timnas Australia vs Timnas Indonesia berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Australia Dan di pertemuan terakhir di pertandingan Piala Asia yang digelar pada tanggal 28 Januari 2024 Pertandingan antara Timnas Australia vs Timnas Indonesia berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Timnas Australia Dengan catatan statistik tersebut, Timnas Australia tentu saja memiliki catatan statistik yang lebih baik dari Timnas Indonesia Dan sangat diunggulkan pada langkah nanti Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Australia? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia Yang akan digelar di Stadion Utama Glorabung Karno Jakarta pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lefty, HTI, dan Vision Plus Yang tadi merupakan head-to-head lengkap antara Timnas Indonesia vs Timnas Australia Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia bisa menang dari Timnas Australia? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax